Hingga Oktober 2022 sudah terjadi 57 kasus kebakaran di Kota Jambi, mulai dari kebakaran rumah hingga gedung perusahaan dan instansi. Penyebab kebakaran didominasi oleh arus pendek listrik. Dari data Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi, mulai dari Januari hingga Oktober 2022 telah terjadi 57 kasus kebakaran di Kota Jambi. Kasus kebakaran ini beragam, mulai dari kebakaran rumah hingga gedung perusahaan dan instansi. Kepala Dinas Penyelamatan dan Damkar Kota Jambi, Feria, dimengatakan penyebab kebakaran didominasi dari arus pendek listrik. Sampai dengan awal Oktober 2021 sudah 57 kebakaran di Kota Jambi. Kemudian terbakar apa saja? Sebagian besar rumah tempat tinggalan dan penyebab kebakaran masih sama seperti Tonton sebelumnya di atas 60-70% sebab penyelamatan di arus pendek listrik. Bahkan dari itu dirinya mengimbau untuk masyarakat memperhatikan instalasi kabel. Jika kabel sudah berusia puluhan tahun, diharapkan untuk diganti. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan kompor jika meninggalkan rumah. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.